Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Ingeneral TV. Hari ini kita mau ngebahas tentang cara perhitungan invoice, listrik pada umumnya. Nah, ini adalah invoice di bulan Oktober tahun 2023. Nah, sebelum kita tahu invoice, kita harus tahu dulu nih, pemakaian listrik yang ingin kita hitung itu golongannya termasuk apa. Jadi golongan itu kan ada banyak yang ada R3, R1, B3. Namun, di invoice ini adalah golongan L. L itu berarti khusus ya, atau sudah ini, dari PLN sendiri ya, dikasih khusus. Nah, untuk budaya yang tersambung adalah 630.000 VA ya, Volampere. Faktor kali sangat penting, harus kita tahu ya. Faktor kali di sini adalah 800.000, yang kita fokus di sini adalah cara perhitungan ini ya. Jadi, grand totalnya kan 69 juta ya, ini 473.855 rupiah. Nah, nanti kita rinci nih, karena kan di sini masih kurang lengkap ya, cara ngitungnya gimana. Intinya udah ada nih, stand akhir LWBP, luar waktu beban puncak, di atas jam 22.00 ya, sampai jam 18.00. Kemudian di WBP, waktu beban puncak ya, berarti dia jam 6.00 malam sampai jam 22.00 atau jam 10.00 malam. Nah, berarti kenapa WBP? Karena biasanya pemakaian listrik paling banyak itu di malam ya. Seperti lampu ya, lampu penerangan jalan umum, lampu di rumah-rumah itu nyalain semua malam. Nah, makanya biasanya disebut WBP, waktu beban puncak, kemudian daya atau kafar. Nah, ya ini rubri-ruginya ya, daya reaktif, namun di sini adalah 0 ya, nanti kita fokus aja untuk perhitungan WBP dan WBP. Kemudian kita harus membaca di sini ya, ini ada keterangannya, jangan lupa dibaca. Untuk pencatatannya ini biasanya di AMR teman-teman ya, automated reading oleh petugas PLN. Sekarang coba kita hitung, sebelum kita hitung kita harus tahu dulu nih. Nah, ini adalah tarif adjustment yang saya dapat dari situs PLN ya teman-teman, untuk periode Oktober sampai Desember. Karena kita ngitung di Oktober tadi ya, jadi kita harus tahu dulu nih. Nah, golongan tarif di gedungnya tadi ya, sesuai dengan invoice adalah L ya teman-teman ya. Kalau L itu, kemarin saya sudah koordinasi dengan pihak PLN adalah khusus ya teman-teman ya. Jadi, biasanya di gedung-gedung itu ada yang golongan tarifnya itu B3 ya, di atas 2000 KVA, kilovol ampere. Nah, ini untuk per rupiahnya, ya biaya pemakaian per KWH ya, rupiah per KWH. Kemudian ada R3 ya, ada R1, R3 itu biasanya di perumahan juga ya, 6600 VA ke atas. Setelah itu ada R1 juga, kita bisa lihat ya. Namun, kita fokus di golongan tarif L ya, karena tadi, nah tadi kemarin, kemarin saya sudah koordinasi ya. Untuk pemakaiannya itu, per KWH-nya itu adalah R1,397 ribu ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita hitung. Nah, untuk cara perhitungan tagihannya itu, kita tulis dulu nih di sini, setan akhir dan setan awal. Ini saya ambil dari invoison di bulan Oktober yang tadi. Nah, ini sudah kelihatan ya, jadi setan akhirnya R1,608 ya, ini R2,80. Untuk setan awal R1,553,070. Nah, pencatatan ini dilakukan di tanggal 1 bulan 10 dan untuk setan awal 1 bulan 9. Jadi, jangka untuk pencatatan adalah 30 hari atau 1 bulan ya teman-teman ya. Nah, di sini BBP-nya juga sama, sudah ditulis, begitu pula juga dengan kafar. Jadi, rumusnya setan akhir dikurangi dengan setan awal ya. Nah, hasilnya untuk poin, untuk LBBP ya, ini adalah R1,55,021. Jadi, R1,608 ini ya, kita bisa lihat dikurang dengan R1,553,070 ya. Hasilnya adalah R1,55,021 ya, dikali dengan R1,800. R1,800 ini dari mana? R1,800 ini dari ini, faktor kali ya, yang tertera di invoice tadi. Nah, hasil R1,552,021,0800 ini ya, kemudian adalah R4,4168 KWH ya. Nah, setelah itu, kita lanjut lagi ke perhitungan BBP. Sama, BBP juga ya, dikurang R1,39200, dikurang R1,3740. Hasilnya kan R5,46 nih, dikali dengan R1,800. Sama dengan R4,368 KWH. Nah, di sini satuannya masih KWH ya. Kemudian untuk kafar atau daya reaktif. Daya reaktif sama, kita ambil dari sini juga ya. Jadi, ini di sebelah kanan ini adalah untuk cara memudahkan ya, hitungnya. Nah, ini dikurangin hasilnya R5,42 dikali dengan R800. Hasilnya adalah R20,336 KWH ya. Nah, setelah itu, ini tinggal kita kalikan dengan Rupiah per KWH-nya. Nah, untuk Rupiah per KWH-nya, sesuai dengan invoice itu adalah R1,300. Ini kita lihat ya. Nah, di sini berarti R44,468 dikali dengan R1,300an ini nih. Sama dengan Rp61,739,797. Ini untuk harganya luar waktu buban puncak ya. Nah, terus ditambah dengan WBP-nya deh. Nah, WBP-nya berapa? Rp4,368 dikali dengan tarif WBP-nya. Nih, kebetulan sama ya. Jadi, kita selalu saja sama. Hasilnya adalah Rp6,105,765. Oke. Nah, untuk cover-nya 0 ya. Kenapa cover-nya 0 ya? Karena ini ya. Kenapa? Karena dia tuh masih batas toleransi ya, teman-teman ya. Biasanya yang ini ya. Nanti dikali 0,62. Cuma nanti kita akan bahas ya di video selanjutnya. Kita hanya fokus di sini. Karena cover itu 0 ya. Jadi, masih ada batas toleransi pemakaian WBP dan WBP. Itu dia masih normal ya. Nah, ini kalau kita totalin. Hasilnya Rp67,845,562. Ini sama ya. Rp3,105,765. Ya, yang terpakai. Terus, Habis itu PPN. PPN-nya kan 11% nih. Nah, kalau PPN 11% dari mana? Ini Rp67,7 dikali dengan 11%. Hasilnya itu Rp7,463,011. Nah, setelah itu PPJ-nya ini ya. Penerangan jalan ya. Nah, ini sesuai dengan Pemda masing-masing. PPJ-nya kan 2,40% nih. Nah, kita masukin nih. Yang ini Rp67,017,000 dikali dengan 2,40%. Nah, hasilnya Rp1,628,293. Nah, setelah itu tinggal di totalin. Nah, kalau total ini ya. Nah, jadi untuk grand totalnya itu ya. Rp69,473,855. Nah, sama ya total tagiannya ya. Jadi, yang PPN 11% ini nggak dimasukin teman-teman ya. Nggak dimasukin dalam inkludan. Kenapa? Karena untuk peraturan itu PPN dibebaskan sesuai PPN nomor 49 tahun 2002. Kecuali pelanggan R3 di atas 6.600 VA. Karena golongan tarif tadi L. Jadi, makanya nggak dicantumkan ya. Nah, makanya Rp67,000 ditambah Rp1,000,000 aja. Hasilnya itu ini Rp69,000,000. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, PPN 11% itu nggak usah dimasukin ya. Jadi, total itu PPN TPL ditambah PPJ aja ya. Karena golongan tarifnya itu bukan R3 ya. Karena ini kan di sini tertera kecuali R3 ya. Nah, ini ada di invoice ya. Ini nih keterangannya di invoice tadinya di paling bawah. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ada ingin ditanyakan, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebih seperti ini dari video cara perhitungan tagihan invoice listrik ya. Oke, dadah. Salam Inziner.